Intro Video ini hanya untuk mereka yang punya logika Bagi yang tidak punya logika, skip aja Banyuwangi 5 pelaku pengeroyok pesilat Pagar Nusa yang dilakukan oleh pesilat PSHT Pusat Madiun di Banyuwangi telah diringkus dan dijadikan tersangka Mereka tidak hanya akan dijerat pasal pengeroyokan tapi juga dengan pasal lainnya Kejadian 3 bulan yang lalu dan sekarang kasus telah resmi final pada bulan Agustus tahun 2024 Polresta Banyuwangi akan menjerat 5 tersangka itu dengan pasal 170 UU KUHP tentang pengeroyokan Selain itu kelimanya juga akan dijerat UU Darurat Rino Mor 12 per 1951 tentang senjata tajam Wakapolresta Banyuwangi AKBP Dewa Putu Eka Darmawan mengatakan bahwa kelima tersangka itu punya peran berbeda Kelimanya terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara Tersangka MRIP 27 diketahui sebagai pelaku utama yang melakukan aksi duel dan memukuli korban berkali-kali Selain itu tersangka MDA 43 berperan memukul korban AYP sebanyak satu kali dan mengacungkan arit kepada rekan korban agar tidak turut membantu Lainnya, MBP 18 berperan mengamankan kedua teman AYP agar MRIP dan AE leluasa menganiaya korban dan turut melakukan pemukulan Kemudian MRNS 18 berperan memegang dan menghalangi dua teman AYP untuk memberikan keleluasaan pada MRIP dan AE menganiaya korban Terakhir adalah tersangka AE 21 yang berperan memukul korban AYP di area wajah sebanyak empat kali dan menginjak area antara kepala dan leher sebelah kiri korban Adanya provokasi tantang-menantang di beda sosial sehingga korban dalam hal ini dengan inisial AYP itu mendatangi tempat pelaku dan kawan-kawannya Kemudian terjadilah di sana penganiayaan Adapun akibat dari penganiayaan ini korban akhirnya meninggal dunia di sering penganiannya Polisi menyatakan pengeroyokan itu bermula dari saling tantang melalui media sosial antara korban AYP Warga desa Sukomaju, Kecamatan Serono, Banyuwangi dengan salah satu tersangka MRIP Mereka janjian bertemu hingga AYP mendatangi tersangka di desa Tegaldimo Dari hasil pemeriksaan CCTV, keduanya sempat duel hingga akhirnya terjadi pengeroyokan Keduanya saling adu argumen di medsos berakhir bertemu di lokasi, sebelumnya belum saling kenal Dan terjadilah peristiwa tersebut di salah satu lapangan di Kecamatan Tegaldimo, Ujar Dewa Putu Ada 11 barang bukti yang diamankan Salah satunya arit yang digunakan untuk mengancam teman-teman korban Dari barang bukti itu polisi menjerat pelaku dengan pasal berlapis Dijerat dengan beberapa pasal Penganiayaan menyebabkan matinya orang pasal 184 ayat 4 KUHP atau pasal 351 ayat 3 KUHP atau pasal 170 ayat 23E KUHP Diancam dengan hukuman penjara paling lama 12 tahun serta UU Daruratri nomor 12 tahun 1951 Tentang senjata tajam dengan hukuman penjara paling lama 12 tahun Kata Dewa Sebelumnya Kematian AYP-20 Yang merupakan anggota perguruan silat pagar nusa dari desa Sukomaju Kecamatan Serono Banyuwangi nyaris mendapat reaksi spontan dari sejumlah anggota pagar nusa lain Yang fun berpotensi memicu pertikaian antar perguruan silat Polresta Banyuwangi mengamankan sejumlah orang yang diduga pelaku pengeroyokan dan mengumpulkan sejumlah perguruan silat Untuk musyawarah penyelesaian konflik yang berpotensi memicu perselisihan Kapolresta Banyuwangi Kombes Nanang Haryono menjelaskan pasca pelaporan di Polresta Banyuwangi Tim Satreskrim langsung mengamankan sejumlah saksi dan mengantisipasi konflik yang berpotensi meluas Satreskrim langsung menemui sejumlah perguruan silat Bersama lintas perguruan ini diperoleh kejelasan dan kesepakatan semuanya menahan diri Terang Kombes Nanang Ituhan tantang-tantangan dari sosmed terus janji duel tapi akhirnya malah jadi pengeroyokan Karena lima orang ini memukuli AYP Tambah Nanang Pasca pertemuan itu Seluruh anggota perguruan silat mendapatkan sosialisasi dari perguruan masing-masing agar menahan diri Serta bersepakat menjaga situasi tetap kondusif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!